Intro Beredar sebuah unggahan yang mengatakan adanya pemberitaan mengenai rumah Anis yang tengah digeruduk oleh pendukung Sandiaga Uno. Dalam thumbnail videonya tersebut, terdapat gambar seakan-akan ada penggerudukan masal yang dilakukan kepada rumah milik Anis. Untuk itu, kali ini Mavindo akan memberikan tips dan trik bagi kalian semua untuk melakukan periksa fakta terkait berita tersebut. Tools Mavindo yang akan kita gunakan kali ini adalah website hasil periksa fakta Mavindo turnbackhoax.id Cara penggunanya juga sangat mudah. Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian. Lalu, tekan tombol enter pada keyboard. Kemudian, akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website. Unggahan yang diunggah 8 Februari lalu tersebut rupanya tidak menjelaskan sama sekali mengenai peristiwa yang diklaim sesuai pada judul dan thumbnail tersebut. Tidak ada konfirmasi yang akan kita temukan di sepanjang video berdurasi 10 menit tersebut. Justru, apa yang dibahas dalam video adalah pembahasan mengenai tanggapan beberapa tokoh mengenai isu utang-kiutang Anis Baswedan ke Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017 lalu. Dengan demikian, unggahan video tersebut merupakan informasi yang salah dan masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Dikarenakan tidak adanya pembahasan yang sesuai dengan peristiwa yang dibawa dalam judul dan thumbnail video tersebut. Mauvindo punya tips dan triknya nih agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang beredar. Pertama, cek melalui sumber resmi. Kedua, tidak mudah percaya terhadap unggahan tanpa sumber. Dan yang ketiga, cek berita melalui website turnbackhoax.id atau website hasil periksa fakta Mavindo.